Apakah Anda seseorang yang ingin mempelajari tentang jaringan tumbuhan? Epidermis adalah lapisan jaringan paling luar yang berfungsi sebagai pelindung atau menutupi seluruh organ. Jaringan pembuluh adalah berkas jaringan penghantar pada tumbuhan yang terdiri atas silem dan phloem. Phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh permukaan yang ada pada tumbuhan. Silem berfungsi untuk mengantar hasil penyerapan air dan mineral dari akar ke daun. Cortex merupakan jaringan pada batang yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim yang tidak teratur dan berdinding tipis serta mempunyai banyak ruang antarsel. Pada jaringan ini terdapat kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Empulur adalah bagian terdalam dari batang tumbuhan berpembuluh. Istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah pit. Empulur tersusun dari sel-sel parenkimah pada batang yang berkayu. Bagian empulur terletak di sisi dalam jaringan kayu dan merupakan pusat batang. Gambium adalah lapisan jaringan maristromatik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Gambium ditemukan pada batang dan akar tumbuhan dikotil dan gimnos spermae. Endodermis merupakan lapisan pemisah antara kortek dengan silinder pusat. Lapisan ini banyak mengandung zat tepung dan sel penerus atau sel peresat yang berfungsi mengatur jalannya air dan garam mineral dari dalam tanah sampai ke silinder pusat. Parisikal merupakan tempat tubuhnya cabang-cabang akar. Letaknya antara korteks dan silinder pusat. Inti akar adalah bagian akar yang berada pada pusat akar, yaitu di tengah seputar bonggol akar. Inti akar terbagi menjadi dua bagian. Terdiri dari A. Pembuluh tapis yang berfungsi membantu dan melancarkan proses fotosintesa. B. Pembuluh kayu yang berfungsi menyebarkan air dan nutrisi makanan menuju tulang daun. Rambut akar mempunyai karakter unik, yaitu berserabut tidak beraturan tetapi berstruktur halus yang melekat kuat pada kulit akar bagian luar yang berfungsi menyerap air dan garam mineral yang ada di dalam tanah. A. Silinder pusat atau stel, bagian dalam stel terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut. Parisikal terletak setelah jaringan endodermis dan mengelilingi berkas pembuluh batang, serta berfungsi sebagai pemberi kekuatan pada batang. A. Langsung saja kita lihat di sini sudah ada gambar dan titik-titik di mana kita akan memasangkan tulisan-tulisannya ini. Tapi di sini saya tidak akan mencobakan semua sampai selesai, hanya satu persatu. Supaya Anda bisa mengingat, silakan diingat. Karena nanti kalau saya coba akan semua, nanti bisa di screenshot. Nah, sekarang tidak ada main screenshot. Kemarin memang saya sengaja untuk awal, saya biarkan nanti belajar. Terakhirnya kita lihat hasilnya. Nah, kali ini tidak akan saya perlihatkan hasilnya. Benar-benar salahnya, yang jelas kalian silakan simak baik-baik penjelasan ini dan ikuti. Nah, baik, kita lihat di sini ada titik yang ini, ini adalah epidermis. Epidermis berarti untuk monopotil. Saya cari di sini epidermis monopotil. Nah, ini ya silakan pasangkan seperti ini. Ini tidak akan saya pasangkan. Kemudian di sini, ada lingkaran di sini, ini namanya paskuler bedel. Dan bedel, paskuler bedel atau jaringan pemburu. Jaringan pemburu. Ini adalah setelah itu, yang warna biru ini, yang warna biru itu adalah phloem. Phloem untuk monopotil. Cari phloem untuk monopotil. Lalu yang ini adalah silam. Silam berarti untuk monopotil. Silam berarti untuk monopotil, cari silam, monopotil. Silam berarti untuk monopotil. Silam berarti untuk monopotil selesai. Sekarang kita menuju sini, ini adalah yang warna hijau. Ini adalah cortex, cortex untuk dikotil, cortex matang. Oke, ini berarti epidermis untuk dikotil. Epidermis dikotil. Kemudian yang ini, yang di tengah ini, itu adalah ampelur atau peach. Ampelur. 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 Yang ini adalah silam, tapi urut kotil. Kemudian yang garis menengkapi, itu adalah paskuler karyum. Karyum. Kalau karyum itu hanya ada di betang dikotil. Di kotil. Di kotil tidak ada di monopotil. Ini hanya ada di kotil saja. Di kotil saja. Baik. Berikutnya, akar. Akar monopotil dan kotil. Nah, di sini ada garis. Ini berarti sama. Namanya sama. Kita akan lihat ya. Apa di sini. Namanya adalah epidemis. Ini yang terlihat. Epidemis. Kitil. Bukul. Karyum. Bukul. Epidemis. Saka. Bukul. Nanti. Bukul. 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 itu ya biar ya luarnya selesor teks dikontek sedang mengkontek akar kemudian endodermis itu endodermis akan perisiko dari perisiko perisiko kemudian mobil ini itu inti kloem akar silam akar ini yang akar carinya oem akar silam akar kemudian dibawahnya ini seperti rambut rambut akar rambut akar ini ada ini style ini nama lain style setel 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 sama yang sebetulnya tapi lo tak ada jangan kebalik karena saya menempatkan ini setel setel tapi artinya setel 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 oke baik untuk mencoba game ini dan dilihat nanti nilainya silahkan anda klik link berikut ini di kolom deskripsi video ini atau bisa ketik langsung di browser dan alamat sebagai berikut selamat mencoba selamat bermain sambil belajar oke selamat mencoba selamat bermain sambil belajar sepertinya menyenangkan bermain mendapat bingung terus happy happy sekian dan terima kasih bye bye sampai jumpa